Kementerian Sosial Republik Indonesia menegaskan para pendamping program keluarga harapan atau PKH tidak akan terlibat politik praktis pada musim kampanye pilkada serentak tahun 2018. Jika ditemukan ada yang melanggar, saksi tegas hingga penghentian kontrak akan diberikan kepada pendamping PKH tersebut. Program keluarga harapan yang diluncurkan Kementerian Sosial Republik Indonesia dinilai seksi rawan disusupi kampanye. Pantaran para pendamping PKH akan langsung bergerak di tengah masyarakat, terutama golongan penerima bantuan sosial. Menyikapi hal tersebut, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Republik Indonesia, Hari Hikmat, menegaskan petugas pendamping PKH tidak diperkenankan terlibat politik praktis. Petugas pendamping PKH bersifat seperti ASN dalam pilkada. Hal tersebut tertuang dalam kontrak petugas pendamping PKH sebelum bertugas di tengah masyarakat. Sejumlah partai politik melihat ini sebagai sebuah potensi untuk merauh suara. Ini tidak bisa dinafikan. Nah sekarang posisi pemerintah seperti apa? Posisi kontrak petugas seperti apa? Ini kan yang harus ditegaskan. Saya selalu menegaskan kepada petugas pendamping untuk bekerja secara profesional. Jika terdapat petugas pendamping PKH yang melanggar peraturan dengan terlibat politik praktis, pihaknya akan memberikan sanksi tegas dari mulai surat peringatan hingga pemutusan kontrak menjadi petugas pendamping PKH.